Intro Itu gue ngeliat kayak ada jalur disana, jalur lain disana Kenapa gue bilang ada jalur lain disana? Karena gue pun meliat segerombolan orang yang ada disebelah sana Dan itu pramuka semua Tapi yang anehnya nih bang, gue bener-bener gak bisa ngeliat satupun muka mereka Rasanya bukan baju pramuka tahun ini deh gitu ya Maksudnya baju-baju pramukanya ini kayak baju-baju pramuka jadul gitu loh Ya Allah kalau seandainya memang umur gue habis disini gitu kan Pokoknya intinya wafatkan gue dalam keadaan baik Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke gimana nih kak? Ketemu lagi kita nih ya Alhamdulillah baik Sehat kak ya? Sehat kak ya? Alhamdulillah Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih kak Nah sebelum kak Sinta menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua gitu kan Kami ngucapin terima kasih banyak nih kak ya kan Udah deket-deket ya bukan jauh-jauh ya Udah deket sekarang ya? Udah deket ya sekarang ya gitu kan Udah berulangkan waktunya kesini yang semua gajah nih teman-teman semua dibalik pengalaman kak Sinta nih teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya ya kak ya Nah kalau video pertama itu tentang pengalaman kak Sinta saat itu kerja menjadi sekretaris Iya betul Betul Kalau gak salah di salah satu showroom mobil bisa dikatakan ya di daerah itu pokoknya teman-teman nonton aja ya Kalau udah dalam ya Kalau udah dalam nonton aja nih itu saya taruh di bawah ya thumbnail ini ataupun klik di sebelah kiri ini itu Menurut gue sih cakep banget tuh cerita dimana Awalnya begini ternyata ada sebab dan juga akibat dan akibat plot twist banget ternyata jangan diceritain sini semua ya kan Oke kak kalau video pertama itu kan tentang pengalaman orang kak Sinta saat kerja nih Nah pada kesempatan kali ini kak Sinta pengen ceritain saat kerja atau gimana nih? Sebenernya ini saat-saat dimana gue sudah resign dari kerjaan-kerjaan itu Oke berarti di? Ini tahun 2020 berarti gue udah gak kerja Iya Saat itu gitu di rumah aja gitu lagi memulai usaha sendiri lah Sendiri oke berarti ceritanya bukan di tempat kerja lagi nih? Bukan Tapi dimana nih? Di gunung Oh gunung berarti suka naik gunung juga? Sebenernya ini terjebak sih Di jebak lebih tepatnya di jebak gitu Karena awalnya itu aku gak tau kalau ini mau naik gunung Oh kejebak kayak ajakan temen camping mungkin atau mungkin kecuruk Iya ya Tapi ternyata diculik ke puncak Oke Di gunung gede Ya Tahun 2020an berarti mau mau covid atau pas covid? Itu rasanya sih lagi covid deh Lagi covid oke Tapi belum Yang kayak Kan ada lagi marah-marah gitu PPKM Iya PPKM kan kalau gak salah mau akhir atau pertengahan itu ya Oke Kalau boleh tau lagi nih Kak Saat mendaki gunung gede Intinya tuh ngalamin kejadian apa sih Kak? Sampai akhirnya gak bakal sampai sekarang? Pertama sebenernya Dengan gue Sampai di gunung gede itu aja udah sesuatu yang unexpected Jadi seserasa di jebak Tapi mau gak mau di jalanin Karena memang perjalanan udah sangat jauh kan Dari Jakarta ke situ Nah terus yang kedua adalah Yang ngajak gue kesana itu adalah anak gue Anak gue Jadi kayaknya yaudah lah Mau gak mau untuk nyenengin dia gitu kan Karena memang dia ngajak gue itu Pengen lah Sampai di puncak gede ini sama ibunya Gokil nih Jarang-jarang loh anak njebak orang tua Untuk hobi yang sangat luar biasa Dan dapet experience yang baru Iya betul Gokil juga Tapi untuk saat ini Anak gue masih sering naik gunung atau gimana Kak? Enggak sih Karena kan anak gue udah kerja sekarang Oh udah kerja Pasti ada kesibukan yang lain Ada kesibukan yang lain Mungkin Kak Sinta tahan dulu kali ya Kak Cerita ini Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya Ngopi Horror Segera Dimulai Segera Segera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 9 Oktober 2019 Gitu kan Nah gak lama kemudian Covid kan Tapi Covid ini lagi Belum marak gitu Jadi Memang sudah ketat Gitu kan Sudah ada pemeriksaan kesehatan Dimana-mana Tapi kita masih bisa lah Itu untuk Melakukan rencana kita itu Tahu sendiri ya Bang Kita itu abis resign kerja Terus rasanya Biasa kerja Dari 9 to 5 Gitu kan Sampai gak sempat healing Gak sempat refreshing Sampai akhirnya kita tuh Punya ide Eh Camping yuk Gitu Nah akhirnya Kebetulan Anakku ini Sebut aja namanya Fatih deh Nama panggilannya Nah jadi Fatih ini bilang Bun Ayo kalau mau camping Dia bilang gitu Terus Kita camping ke Surya Kencana Dia bilang ya Nah terus Sudah gitu Jadi gini Bang Umang Kebetulan Di rumah aku itu Eh Di rumah gue itu Adalah tempat ngumpul Anak-anak komunitas Vespa Oh Masuk dong gue Oh masuk ya Masuk dong gue Bisa lah ya Biar ada temannya gitu Iya Jadi Di rumah gue itu Adalah komunitas Vespa lah Kumpul-kumpul gitu Nah suatu hari kita Kumpul-kumpul Terus akhirnya tercetus lah Untuk yuk kita nge-camp gitu kan Yaudah Akhirnya kemana Ke Surya Kencana Jujur Biasanya gue itu Kalau diajak pergi kemana-mana Itu pasti gue selalu cari tahu tempatnya Tempatnya ini Dimana Terus suasananya seperti apa Maklum ya Kayak Begini Gue sadar Kekurangan gue Ataupun misalkan orang bilang kelebihan Tapi menurut gue kekurangannya Adalah terlalu peka Terlalu sensitif Jadi Gue tuh sebenarnya menghindari tempat-tempat yang Kelihatan kayak creepy Atau apa-apa gitu Karena takut ngerepotin Terus Abis itu Nah pada saat yang ngajak ini kan Kebetulan anak gue kan Si Fatih ini kan Bunda Kita camping yuk Dimana tempatnya Di Surya Kencana Jauh gak Enggak kok Gak jauh Bogor kesana dikit Katanya Yaudah Terus Oke lah Kebetulan saat itu kan kita lagi rame Ditanya satu persatu Dan oke semua Iya bisa-bisa-bisa gitu Kapan Jadi persiapannya itu gak lama Kalau gak salah Dua atau tiga hari kemudian Kita berangkat Emang gak apa-apa gitu kan Kan ini lagi covid Terus gak apa-apa sih Ya kalau gak boleh Kita jalur ilegal Pokoknya intinya seperti itu Tapi saat itu Gue tidak pernah notice Kalau ini kita mau Naik gitu Kita mau daki gunung Karena pikiran gue Hanya camping kan Sampai bahkan gue tanya Sama si Fati Ini kita kan mau naik motor Mau konvoy kan Naik motor Nanti dari tempat kita parkir motor Terus sampai ke tenda kita nge-camp Jaraknya jauh gak ya Wajar nanya begitu dong Iya ya Secara kan gue belum pernah kesana Terus maklum ya Namanya emak-emak rempong gitu ya Gak mau jalan jauh Gak mau capek gitu Terus akhirnya si Fati ini bilang gini Enggak kok gak jauh Pokoknya dari tempat kita parkir motor Itu gak jauh lah Ke Surya Kencana Ini mungkin udah ditutup-tutupin ya Sama dia Udah Sampai akhirnya Kita berangkat itu Sore Ya setengah enam kali ya Mau maghrib gitu Udah kan Terus akhirnya kita konvoy tuh Kita konvoy Lumayan juga ya Ini Bogor bener-bener udah lewat nih Gue bilang gitu Tapi ya karena Keasikan gitu ya Suasana seperti itu Euphoria Apa namanya Turing Konvoy-konvoyan motor Akhirnya udah Sampai di tempat itu Nah terus Gue agak curiga Sebenernya gini Bang Katanya mau camping ya Tapi kok ini kayak Rumah warga Terus memang banyak Orang-orang yang bawa karier Gitu kan Terus Ini kita campingnya dimana Tempat campingnya dimana Terus Si Fati ini bilang Ini karena kita datangnya udah kemaleman Jadi kita nginep disini aja dulu Gitu Bareng sama orang-orang ini Gitu kan Karena gue gak Gak expect Seperti itu suasananya Gitu loh Terus Iya bareng-bareng Jadi ini disebutnya Basecamp Gitu kan Nah terus Ternyata Disitulah si Fati ini Janjian sama temennya Yang mana Dia itu Sebagai porter kita ya Gitu Nah terus Habis itu dia bilang ini Wih nih bunda ikut nih Katanya gitu kan Bunda ikut nih Bun kenapa cuma Sampai surya kencana Tanggung bun Sampai puncak tinggal setengah jam lagi Dari situ gue udah langsung mikir dong Loh Puncak mana ya Gue tanya gitu kan Puncak gede lah Terus Gue langsung bilang gini ya Mas Zaki Fati Gue bilang itu kan Panggilannya Fati Fati Maksud kamu apa Daki Daki gunung gede Jadi kita bukan cuma camping Ya tanggung kan Katanya surya kencana Kan itu otw Ke puncaknya gede Ya tapi Kalau dari penjelasan Si porter ini Setengah jam ke puncak Artinya kita udah nanjak Udah naik jauh dong Gitu Ya udah please Bun please Kata si Fati Gitu kan Jangan mundur ya Gitu Gak apa-apa kan Fati tau kok Bunda pasti bisa Kata ya gitu Karena memang Fati ini ngeliat Gue tuh gini Gue kadang-kadang suka Mengikuti pergaulannya Si Fati Jadi Fati ini Hobi naik Vesfa Vespaan Turing-turing Night ride Gitu ya Gue ikutan Gitu Jadi maksudnya Masih bisa ngikutin dia Inilah pergaulannya Pasti bisa bunda naik Oke Ya sudah Udah sampai situ Mau gimana lagi Gitu kan Terus Kebetulan Saat itu tuh Gue ngajakin sahabat gue Perempuan juga Umurnya gak beda jauh Dari gue lah Gitu Terus Habis itu Jadi kita tidur Dimana lah Oke kita lupakan aja Gitu anggap aja Gue baik-baik aja lah Gitu Akhirnya udah gak ribut-ribut lagi Jadi gini bun Kita nanti berangkat Jam 7 pagi Nah sekarang ini Kita istirahat aja Dulu disini Yang perempuan Perempuan sama yang anak kecil Tuh tidur di kamar Jadi disediain ada satu kamar Yang lain mau bareng-bareng Jadi ini kan kayak rumah warga gitu ya Jadi Bener-bener di ruang tamunya pun Banyak orang gitu Di taras depannya banyak orang Udah Terus akhirnya Jadi seakan-akan nih Yang gue lihat adalah Kita punya satu tim sendiri Yang memang akan berangkat Muncak tuh bareng-bareng Itu Mungkin sekitar Sekitar 15-20 orang lah Ada perempuannya itu Gue Terus Pacarnya si Fati Ini pacarnya anak gue Terus sahabat gue Sama ada satu perempuan Anak kecil Jadi umur 8 atau 9 tahun Dia mau muncak tuh sama bapaknya Udah Akhirnya kita berempat kan tuh Sekamar Di kamar itu Jujur aja Gue tuh gak bisa tidur gitu Karena Gue gak biasa tidur Dengan keramaian gitu kan Apalagi Maksudnya ya maaf Itu kan cuma kayak Base camp rumah warga Jadi tidak seperti Di hotel gitu ya Yang tidur dengan nyaman Udah Akhirnya Gue mencoba untuk tidur Terus Fati tuh Beberapa kali kayak Ngecek Kita ke kamar Bunda kok belum tidur Iya nih gak bisa tidur Terus yaudah Coba tidur aja Supaya besok kan fit Oh yaudah Akhirnya gue paksa tidur nih bang Jadi Dalam proses gue itu Nyenyak Kan Kita tuh biasa Kayak kita udah merem gitu kan Tapi masih denger suara-suara Masih setengah sadar lah Tapi belum nyenyak Nah tiba-tiba itu gue Kayak Gue berusaha melek Dan harapan gue adalah Gue berada di kamar itu dong Gitu kan Karena kan belum tidur Nah tapi pas begitu Gue melek Gue kaget Gue tuh serasa kayak ada Di tanah lapang Yang bukan Bukan kayak Padang rumput Atau apa ya Jadi kayak lebih ke pasir Putih gitu loh Nah terus tiba-tiba Ada bapak-bapak Yang nyamperin gue Bapak-bapak nyamperin gue Tapi jujur aja ya Gue berusaha untuk mengingat Muka si bapak-bapak ini Tapi Gak ingat lah Hanya ingat penampakannya adalah Dia pake Dia pake Kain atau Kain hitam Apa celana hitam Gue gak terlalu jelas Terus udah gitu Pake baju Baju lurik Jawa Paham kan yang gue maksud Baju lurik Jawa Terus dia pake Blankon Cuma mukanya gak keliatan jelas Seperti Abdi Di keraton lah Modelnya seperti itu Gitu ya Penampakannya Nah terus abis itu Dia tuh nyamperin gue Bang Nyamperin gue Terus seakan-akan Kayak yang Welcoming Kedatangan gue Gitu Ya kan Jadi kayak Gitu salim Terus kayak Menyesipkan sesuatu Di tangan gue Gitu Nah gue kan Ibaratnya kayak Mengikuti aja dong Menyambut gitu Menyambut salamnya dia Akhirnya gue ikut begini Terus dikerasa tuh Sama gue gitu Kayak dia Menyesipkan sesuatu Di tangan gue Pada saat gue Masih kebingungan Nih bapak-bapak ini Ngomong Ini cindera mata Buat kamu Dia bilang gitu Terus udah gitu Sudah datang kesini Ini cindera mata Buat kamu Terus gue bilang dong Kan kita rame-rame Kok gue doang Yang dikasih cindera mata Tapi yaudah Bapak-bapak itu Cuma yang Gitu Terus udah gitu Pergi Nah terus Gue gini Gue meremin lagi tuh Jadi seakan-akan Dalam kondisi tuh Gue tau Gue belum tidur Jadi kayaknya itu Akan nge-switch Gue akan balik Pada saat gue Merem dan melek lagi Gitu Jadi saat itu Yang gue lakukan Pada saat bapak-bapak ini Pergi Jadi kayak menghilang Begitu aja Akhirnya gue Merem lagi Dan bener aja Pas gue melek Ternyata yang gue Hadapin adalah Tembok kamar itu lagi Udah kan Nah jadi gini Awal pada saat kita Sampai di base camp itu Fatih Dan si temennya ini Yang porter Itu memang Sudah nge-wanti-wanti Karena Fatih kan tau Kalo gue agak sensitif orangnya Terus dia mungkin Cerita juga Sama porternya ini Gitu Akhirnya Gue tuh diwanti-wanti Bunda Kalo bunda melihat sesuatu Atau mengalami sesuatu Pada saat perjalanan kita Ke atas Pokoknya jangan dibahas Gitu Jadi kayak Seakan-akan kayak Ketentuan Saat pendakian Itu seperti ini Gitu Jadi jangan ngebahas Apapun Yang berurusan Berhubungan dengan Gaib-gaib Gitu nanti aja Kalo mau bahas Pas pada saat kita Sampai di base camp lagi Udah Terus udah gitu Kedua selalu berdoa Terus ketiga Jangan mengeluh Gitu Waduh itu berat banget ya Buat gue rasanya Tiga persyaratan itu Udah Apalagi ini kan Pertama kalinya Pengalaman gue itu Udah lah Terus akhirnya Gue gak cerita Sama Fatih Karena gue pikir Oke ini kejadian Gue udah di base camp Gue bermimpi Seakan-akan bermimpi Ketemu sama bapak-bapak ini Tapi gue gak cerita Karena menurut gue Kayak base camp ini Kan udah mau Deket ke arah gunung Jadi biar amannya aja deh Karena saking parno Udah sampe akhir azan subuh Terus kita Sholat subuh kan Terus dalam sholat gue tuh Gue cuma berdoa Begini aja Yang mudah-mudahan Tidak ada kendala Nanti saat kita Pendakian Gitu kan Karena ini pengalaman gue Yang pertama Gue minta kita semua Dilindungin Dan apapun yang gue dapet Di base camp itu Saat gue bermimpi Itu apa segala macem Itu bukan suatu pertanda Gue bilang Kalau seandainya Akan ada hal buruk nanti Pada saat kita Melakukan pendakian Ya tolong dikasih Petunjuk aja Atau halangan Supaya kita balik pulang Jangan lanjut ke sana Gitu lah Pokoknya intinya Doa gue saat itu Begitu ya Udah Sampai akhirnya Selesai Sholat subuh Kita cari makanan tuh Di sekitar situ Kan memang ada Warga-warga juga Yang jualan ya Kayak Sekejap menjadi Tempat jual nasi uduk Atau apa gitu Udah Akhirnya kita udah selesai Makan-makan-makan Kita siap-siap Tuh kalau gak salah ya Itu sekitar jam 7 Kita udah mulai naik Ke pos 1 ya Udah Kita udah mulai naik Gak ada halangan apa-apa tuh Sampai akhirnya Maklum ini pengalaman pertama Jadi rasanya Kayak eh foto dong Foto-foto Gitu kan Terus Nah pada saat foto ini Temen gue tuh Sahabat gue Yang gue ajak itu Namanya Ana Gitu kan Ana ayo foto Tapi dia tuh kayak Mukanya tuh kayak orang panik bang Kayak Gitu Ayo foto sini bareng Gitu kan Ayo dong Kapan lagi kita naik kesini Gitu kan Gak udah Lu aja gitu Sampai bahkan kita minta tolong Fotoin aja Yaudah Kalau gitu Lu gak ikut foto Lu fotoin Gitu Jadi kayak orang Panik gitu Nah kan Si Ana ini juga kan Dikasih tau ya Kalau misalkan ada apa-apa Jangan cerita Gitu Jangan dibahas Dan saat itu juga Walaupun gue sudah Engah dengan Kebingungannya dia Tapi gue juga gak bertanya Gue cuma gini Ini kayaknya dia merasakan sesuatu Atau melihat sesuatu Tapi udah ntar aja deh Gitu ya Udah deh tuh Akhirnya kita jalan lagi Begitu kita jalan lagi Terus Kita sempat Duduk-duduk Di Jadi tempatnya tuh Agak naik gitu Tapi Ini memang datar Jadi Alhamdulillahnya bang Tempat dimana kita tuh Selalu beristirahat Itu kok menurut gue Tempatnya nyaman Jadi kayak misalkan Ada tanah gitu ya Tanah gitu Terus yang lain tuh Pada ribut yang Eh becek-becek Jangan disitu Eh kesinian dikit Kesinian duduknya sini gitu Dan saat itu Memang gue tuh Bisa dikatakan Orangnya agak selordeh ya Jadi cuek-cuek aja gitu Jadi pada saat gue duduk Duduk aja gitu Ternyata yang gue dudukin Rumput Sehingga gak terlalu Keras Gak kotor tanah Jadi Alhamdulillahnya tuh Gue selalu dikasih kenyaman Di tempat dimana kita beristirahat Nah sampai Kita tuh Memang Jalannya kan ya Berliku-liku gitu ya Terus Si Apa namanya Porter gue ini Anggap aja namanya Dodi deh Si Dodi bilang gitu Karena Dodi tau kan Ini pengalaman gue yang pertama Jadi mungkin dia agak khawatir gitu Dengan kondisi gue Dan temen gue ini Bunda Kalau capek Istirahat Berhenti ya gitu Panggil gue Dia bilang gitu kan Oh yaudah Terus akhirnya Ya memang agak ngos-ngosan ya Agak ngos-ngosan gitu Terus Diri Ya berhenti-berhenti Gitu kan berhenti Walaupun kita jarak Agak berjarak tuh Gak bareng-bareng terus gitu Udah terus akhirnya kita Duduk gitu kan Jadi porter itu ada dua Satu itu si Dodi ini Satu si Diri Jadi si porter ini Satu jalan di depan Nge-guide kita Satu lagi di paling belakang Jadi kita di tengah-tengahnya Terus Abis itu karena kita ngos-ngosan Kita beberapa kali memang berhenti Di tempat-tempat itu Sampai akhirnya Gue tuh selalu nanya Sama si Dodi ini Masih jauh apa enggak sih Gitu kan Tapi kembali lagi gue inget Jangan ngeluh Jangan ngeluh gitu kan Jadi Ya sudah Akhirnya gue cuma tanya Masih jauh apa enggak sih Dikit lagi Dikit lagi Si Diri itu Si Dodi ini selalu bilang kayak gitu Udah kan Akhirnya gue ikutin aja lah Gitu Terus gue pikir Ini anak kecil cewek ini aja Kayaknya semangat banget Masa gue enggak bisa sih gitu Udah Jadi akhirnya Dengan adanya si anak kecil ini Ya penyemangat juga lah Buat gue gitu kan Udah tuh Sampai akhirnya nih Keanehan yang pertama Yang gue temui disana adalah Kan kita jalan itu kan Sebenernya mengikuti Jalur pendekian rute Yang memang dilewati Sama orang-orang lain dong Karena kan Jangan sampai Katanya bikin jalur baru ya Gitu lah Takut jasar atau apa Terus udah Kita akhirnya ngikutin dong Ngikutin gitu Nah tapi Dalam perjalanan gue Ngikutin si jalur ini Itu gue ngeliat kayak Ya ada jalur disana Jalur lain disana Kenapa gue bilang Ada jalur lain disana Karena gue pun melihat Segerombolan Orang yang ada Di sebelah sana Dan itu pramuka semua Jadi banyak gitu Jadi tapi dia pake Baju tuh baju-baju pramuka Jadi anak-anak belasan tahun lah Mungkin SMP-SMA gitu ya SMA kali ya Iya Pokoknya pake baju pramuka Nah Terus abis itu Tapi yang anehnya nih Bang Gue bener-bener Nggak bisa ngeliat Satupun muka mereka Jadi Sepertinya nih ya Kondisi gue nih Gue nyampingin mereka nih Walaupun kita beda jalur ya Jadi kayak mereka tuh Selalu memalingkan muka Secara serempak Gitu Yang anehnya Terus gue bilang kayak gini Ini rasanya bukan Baju pramuka tahun ini Gitu ya Maksudnya Baju-baju pramukanya ini Kayak baju-baju pramuka Jadul gitu loh Nah Terus topi pramukanya pun Bukan topi pet Atau baret gitu ya Jadi topinya tuh Kayak topi naik gunung Cuma warnanya coklat gitu Pokoknya Ini kayak topi pramuka Jaman dulu gitu Saat itu Gue merasa mereka ini nyata Gitu kan Akhirnya gue tanya lah Sama anak gue si Fatih Itu kalau yang Dilewatin sama mereka-mereka itu Itu jalur mana mas Mereka siapa Itu tuh Itu yang rombongan pramuka tuh Si Zaki langsung Bun Liatin Liatin Fatih aja Dia bilang gitu Ikutin Fatih aja Ikutin Bung Dodi Ikutin Bung Deri Sama rombongan Bunda jangan liat kemana-mana Dari situ mungkin Gue langsung kayak Ketegur gitu ya Apa yang gue liat itu Bukan pramuka Beneran gitu kan Udah akhirnya gue Berusaha melupakan itu Itu yang pertama Terus udah gitu Yang kedua Ada satu spot Dimana kita istirahat Dan itu memang Tempatnya agak lega gitu bang Tempatnya agak lega Jadi disitu kayak Kita taruh karir kita Dan kita tidur-tiduran Sebentar gitu kan Karena pegel Nah kebetulan Si anak kecil ini Yang perempuan Itu tiduran gak jauh Dari tempat gue tiduran Dan pada saat gue Ngeliat ke atas Begini bang Lo tau kupu-kupu Si ramah-ramah kan Yang besar banget itu Rata-rata kupu-kupu itu kan Warnanya kalo gak coklat Warna-warna natural lah ya Tapi yang gue liat itu Kupu-kupunya warnanya kayak Ungu Kuning Merah Biru Wah pokoknya bagus banget ya Gue perhatiin gini Itu kupu-kupu Tapi gede banget Itu kayaknya kupu-kupu Si ramah-ramah sih Karena tinggi Tapi kok keliatan jelas Berarti kan besar Terus gue Nyolek si anak kecil Yang tiduran deket gue dong Gue bilang gini Dek Dek Gila kupu-kupunya Bagus banget ya Jadi ternyata Binatang-binatang tuh Di hutan Di pegunungan tuh Bagus sih Bagus-bagus ya Kenapa tante Katanya gitu kan Tuh liat ya kupu-kupunya Warnanya gini-gini Terus si Anak perempuan itu Cuma Bingung gitu Ngeliatin aku Terus ngeliatin ke atas Kupu-kupu yang mana tante Jadi ternyata dia gak liat Padahal itu jelas banget Kayak berselihuran Berwarna-warni Jadi gak mungkin gak liat Gitu Kalau gue liat Gak mungkin Dia di sebelah gue gak liat Artinya berarti oke Gue ngeliat lagi Dan orang lain gak liat Udah kan Terus Abis itu Jujur aja Ini kok gak sampe-sampe ya Dot Kata lo bentar lagi Kok gak sampe-sampe Gue bilang gitu kan Iya bentar lagi Itu kayak perjalanan bang Udah lama banget Itu rasanya kayak Udah mulai matahari itu Udah mulai turun Bayangin aja Kita berangkat dari base camp Jam 7 pagi loh Dan itu rasanya Udah jam 4an Udah jam 4 Ya sore Sore gitu Kan gue ngerasa kayak Sebenernya gak ada Kendala apa-apa Selain kita capek Dan istirahat Tapi kok lama banget ya Terus akhirnya gue tanya tuh Sama Dodi Dot Kira-kira nih Kita akan nyampe ke Surya Kencana Jam berapa sih Gitu Ya mudah-mudahan sih Sebelum maghrib ya bun Dia bilang gitu Dalam perjalanan Ini kalo gak salah ya Kalo gak salah tuh Kita Udah mau nyampe Ke pos 3 nih Menurut si Dodi Gitu ya Jadi dalam perjalanan Ke pos 3 itu Itu jalanan Gue liat Kok makin terjal ya Naiknya gitu Naiknya kok makin terjak Gue bilang gini Dodi tungguin ya Sabar Naiknya pelan-pelan Kok kayaknya Jalannya ini banget Terus berliku-liku Pokoknya kayak Gak bersahabat gitu Perjalanannya Udah Dalam hati nih bang Dalam hati tuh Gue udah gini Ya ampun Itu enak banget ya Yang Yang jalan Pake tongkat Apa sih itu Tongkat yang Trekking pool Trekking pool Terus pake itu Gue bilang gitu kan Sampai gue bilang sama Fatih Fatih itu tongkat itu Enak banget Belinya dimana sih Gitu Gue pikir Namanya orang gak tau ya Gue pikir mungkin Ada kali sekitar sini Yang mau fasilitasi Beli atau nyewa Gitu kan Ya itu mah beli bun Gitu Terus Oh gak ada ya Baru selesai gue ngomong Oh gak ada ya Enak banget Kayaknya tuh Jalan pake kayak begitu Dibantu tongkat itu Tiba-tiba bang Itu pas gue mau jalan lagi Itu ada Ada dahan pohon Jatoh depan gue Terus Gue bilang Ini dahan pohon Jatoh depan gue Pas mau gue singkirin Kan gue berdiriin begini dong Itu pas banget Seukuran trekking pool itu Kayu Kayu Jadi dahan pohon Tapi bener-bener Ini kayu Tapi lurus Halus lagi permukaannya Jadi artinya kayak Keinginan gue terjawab Gitu Apa namanya Gue minta tongkat Tiba-tiba jatoh di depan gue Dahan pohon Dan itu bener-bener Tingginya setongkat itu Terus kayunya Halus Dan bentuk kayu atasnya Itu begini Seakan-akan kayak memang Buat pegangan Bener-bener Bentuknya seperti trekking pool Cuma ini kayu Alhamdulillah Gue bilang itu Kan Gak tau lah Ini dahan jatohnya Dari mana Yang jelas Ini akan ngebantu gue Untuk naik Dengan bantuan dahan itu Semakin cepat dong Gue jalan gitu Karena memang Lebih enak lah Nah sampai akhirnya Kita sampai di satu tempat Peristirahatan Dan menurut Si Dodi Ini adalah Pos 3 Di pos 3 ini Menurut gue itu Tempatnya lebih luas Dan lebih rame Dibandingkan pos-pos Sebelumnya Lebih rame Tukang makanan Gitu kan Terus udah gitu Pendaki-pendaki Yang memang istirahat juga Udah Nah disitu Gue ngelihat sahabat gue Ini seperti orang Sakit ya Kayak orang gak enak badan Gitu Pucet Terus kayak lemes Capek banget Gitu Jujur aja Gue sangat khawatir Dengan kondisinya dia Apalagi dia punya asma Akhirnya Gue tanya dong Nak Nak Lu gak apa-apakan Lu baik-baik aja Kalau seandainya Lu ngerasa gak sehat Lu ngomong ya Jujur Jadi biar kita Gak usah lanjut Gitu Terus Enggak gak apa-apa Kayaknya gue cuma butuh istirahat doang Yaudah Terus gue liat dong Temen-temen gue Kok lagi pada Ngumpul Lagi ada yang ngopi lah Lagi ada yang ngerokok lah Gitu kan Jadi Gue berpikir Oke kita di pos ini Mungkin agak lama sedikit lah Gitu Jadi Mungkin cukup waktunya Untuk si anak ini istirahat Akhirnya gue bilang sama anak Nah Udah lo mermin aja dulu Mata lo sebentar Lo cari posisi yang enak Oh iya Dia bilang itu Nah gue perhatiin nih Si anak itu nyender gini Pakai kariranya dia Di pohon Pohonnya itu besar banget Jadi tempat dia senderan tuh Bener-bener ya Batangnya segitu Jadi enak banget gitu Posisi dia nyaman lah Akhirnya gue pikir ya Udah 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 nyaman kok dia gitu Nah balik lagi di pos 3 ini Gue ngeliat ketemu lagi nih Sama rombongan-rombongan Si pramuka ini Cuma mereka berpencar Mereka nyebar-nyebar Tapi kembali lagi Gak satu pun muka mereka Bisa gue liat Jadi Apa namanya Ya itu tadi ya Usia belasan tahun Tapi ada juga Tiga atau empat orang Yang udah dewasa Seperti kayak Pembinanya gitu ya Jadi udah dewasa Terus Gue gini kan Aneh banget ya Ini kok bener-bener Gue gak bisa Gak bisa ngeliat muka mereka Bahkan saat gue sengaja Ngehampirin mereka Dan gitu ya Colong-colong liat mukanya Itu mereka selalu berpaling Jadi pokoknya Gue gak bisa ngeliat gitu Udah lah Gue pikir Sudah lupakan aja ya Ke curiousan gue itu Ke rasa penasaran gue itu Akhirnya lumayan lama kan Kita disitu lumayan lama Terus akhirnya si Dodi ini bilang Lanjut yuk Biar gak keburu gelap Dia bilang gitu Ayo lanjut Udah lah tuh Eh tunggu bentar Gue bilang Lupa kan tuh si anak gitu Udah tuh Terus akhirnya Mau bangunin si anak kan Anak-anak Anak bangun Anak bangun Dia tuh kayak gak bangun-bangun Bang Oh itu gue udah panik banget gitu ya Udah mah mukanya pucat gitu Terus gue pegang Tangannya tuh kayak Dingin Dingin semua Anak-anak Anak bangun Udah dikasih minyak lah Apa segala macem gitu Sampai kita paksa minumin Gitu kan Terus akhirnya si anak ini Kebangun tapi kayak gelagapan Terus kenapa Nanti aja deh Nanti aja deh Gitu Poin dia bilang kayak gitu Mungkin dia juga takut juga Dengan pesennya si Dodi ini Waktu di bawah Jangan cerita apa-apa Udah Gak apa-apa Lo gak apa-apa Iya gak apa-apa Yuk naik-naik Udah akhirnya kita jalan dong Dan si Dodi juga memastikan Kalau kita semua baik-baik aja Udah jalan-jalan-jalan Singkat cerita Akhirnya kita memasuki Kawasan Surya Kencana Wah itu seneng banget Akhirnya gila Sampai juga disini Dan itu udah hampir gelap Jadi mungkin jam 6 kurang Sampai gue sendiri Tanya ke anak gue Fatih gitu Ini sebenernya wajar gak sih Perjalanan segini lama Gila dari jam 7 Hampir ke jam 7 lagi Loh Hampir 12 jam kan Udah terus harusnya Gak selama ini sih bun Cuma karena memang Kita tadi santai jalannya Begitu sampai di Surya Kencana Gue pikir Oke ini sampai di Surya Kencana Terus Kan itu lapang banget ya Tempatnya Langsung diriin tenda Ternyata gak Masih jalan lagi Tapi saat memasuki Area Surya Kencana itu Itu gue udah mulai Kayak dejavu gitu ya Rasanya kayak Kayak tempat yang kemarin Gue liat gitu Di dalam mimpi gue itu ya Sumpah itu bayangan gue itu Kayak ini ya Lapangan pasir Gurun pasir Yang luas banget Dan orang-orang pada Jalan yang Pada bawa karir gitu Jalan melintasi itu Gurun itu gitu ya Gue tuh sampai yang deg-degan Deg-degan gitu Sampai gak tau kenapa ya bang Gue tuh sampai kepikiran gini Ya Allah Kalau seandainya memang Umur gue Abis disini Gitu kan Pokoknya intinya Wafatkan gue dalam keadaan baik Gitu deh Karena kenapa kok bayangan gue Begitu terus gitu Dan gak jarang Gue berapa kali tuh Gue liat memang Peserta pendaki-pendaki ini Kok Ada yang aneh gitu ya Sampai nih yang gue kagetnya Adalah kita kan lagi jalan Beriring-iringan nih bang Semua itu yang modelannya pendaki Bawa karir Apalah segala macem Tapi ada di sebelah Sisi kiri Dan sisi paling kanan Itu kok Pakai baju Rombang Jadi bener-bener Segerombolan orang Gitu ya Bapak-bapak Dan ibu-ibu Tapi mereka kok Pakai baju ikhrom Pakai baju putih Itu yang bikin gue Rasanya kayak gini ya Udah jelas Ini bukan orang Dan gue gak akan ngomong Tapi yang Bikin gue Agak tenangnya adalah Lu berpenampilan Seperti itu Semoga lu baik Gitu ya Artinya mungkin Lu yang menjaga tempat ini Atau siapapun Itulah Terus sampai akhirnya Gue bilang gini lagi Sama si Dodi ini kan Dod Lu mau Ngecam dimana sih Ini jauh banget Kita jalannya Gue udah capek Akhirnya keceplos tuh Gue udah capek Gitu kan Terus Akhirnya si Dodi ini bilang Sebentar bun Gue mau cari tempat Yang deket sama mata air Supaya Kita gak susah Untuk ngambil air Apa segala macem Iya tapi Berapa lama lagi Pokoknya intinya Saat itu tuh Gue ngerasa kayak Menjadi Kesabaran gue tuh Sudah sampai pada Batasnya gitu Udah gak kepikir Ini ngeluh Pokoknya ngeluh deh Gue yang kayak Capek Gue capek gitu Iya bentar lagi Bentar lagi Nah tapi Setiap kali gue ngeluh Itu kok malah Kayak perjalanan Semakin Jauh ya Gitu Makin aneh-aneh Yang gue liat Gitu Kayak Si pramuka itu Ketemu lagi Terus yang lucunya itu Kayak ada pawai kuda Itu bener-bener jalan Tapi bertabrak-tabrakan Dengan orang lain Yang gue liat Nembus-nembusin gitu loh Dan pawai kudanya ini Gak cuma Satu dua kuda Jadi Lo tau kayak Rombongan kuda keraton kan Nah itu kan banyak Gitu Iya kayak gitu Terus Pakaian mereka juga Bukan pakaian yang Apa ya Pakaiannya tuh kayak Tentara jaman dulu Belanda mungkin ya Gitu Karena topinya aneh gitu lah Kumis tebel-tebel Bawa senjata Pakai itu Terus Tapi orang yang pada jalan nih Pendaki-pendaki yang lagi pada jalan Itu dilewat-lewatin gitu Tembus-tembusin Udah lah Akhirnya gue bilang Gue gak boleh ngeluh Gue gak boleh ngeluh Dalam hati gue udah Istivar aja terus Zikir terus Zikir terus Sampai akhirnya si Dodi bilang Oke disini aja nih Enak nih tempatnya Gak terlalu rame juga Udah ya Singkat cerita Akhirnya Karena kita ini yang cewek-cewek Kan juga gak terlalu Involve dalam Mendirikan tenda Udah Duduk aja deh Jadi kita yang cowok-cowok aja Yang pasang-pasang tenda Terus udah Kita duduk-duduk Abis itu Suhu udara tuh Mungkin Dingin banget gitu ya Sampai tangan aja tuh Rasanya udah pake sarung tangan aja Masih gak bisa digerakin Kayak dingin banget gitu Sampai bahkan Megang sesuatu aja Gak sadar Kalau sesuatu itu Ternyata udah kelepas dari tangan Terus gue bilang gini Ini sebenernya cuaca kayak begini nih mas Gue tanya ke anak gue Ini termasuk ekstrim apa enggak Enggak sih bun Katanya gitu Kalau misalkan hujan nih Biasanya Wah bisa lebih dingin lagi Alhamdulillah ini gak hujan Udah Terus akhirnya Setelah Mendirikan tenda itu Itu Gue masih tetep ngeliat keanehan ya bang Jadi artinya Lo tau yang pramuka-pramuka ini Yang gue liat kan Itu tenda yang mereka dirikan Itu kuning Semua Kuning-kuning kan Kalau misalkan tenda yang modern Tenda yang zaman sekarang itu Bentuknya kayak dom gini ya Ya kan Tenda buat nge-camp Ya itu kotak-kotak gimana ya Ya gitu lah Kayak bukan tenda Zaman Zaman now gitu ya Dan warnanya pun Kuning-kuning-kuning Polos semua kuning gitu Gue bilang nih tenda pramuka tadi Kenapa mereka Tersebar itu deket tenda kita Ya gue udah Takut sih gitu Udah lah tuh Terus akhirnya Si Dodi ini Ngasih tau kan Sebelum dia masuk Kedalam tendanya Bunda Kalau seandainya Mau buang air kecil Atau apa Jangan sendirian ya Jadi minta ditemenin gitu Terus Oh iyalah pasti Gue bilang gitu kan Terus Akhirnya Ada yang mau buang air kecil Kita rame-rame lah Terus ditemenin gitu kan Jujur aja Di surya kencana itu aja Gue tuh kayak Udah ngeliat beberapa keanehan Jadi kayak gini Pada saat mau pipis gitu ya Mau buang air kecil Kan si Fatih ini kan Nganterin nih Dia jalan paling depan kan Jadi kita menjauh dari tenda kan Tuh Ngikutin dia jalan Nah dia itu pake headlamp Nah karena posisi tenda kita Di belakang kita Dan dia di depan Ngarah ke semak-semak gitu ya Ya kita sih masih ngerasa aman ya Karena kan bakang tenda tuh Terus Ngikutin Nah Ngikutin si Fatih ini Terus udah kita buang air kecil kan Disitu Pas begitu mau balik ke tendanya lagi Kan si Fatih ini duduk Eh apa Berdiri Paling depan lagi kan Kita di belakang Itu gue rasanya ngeliat Makin lama ini kegelapan di belakang gue Ya udah bukan tenda Udah dong Tiba-tiba tuh gue ngeliat gini bang Itu kayak ada Apa namanya Sosok yang begini nih Itu pokoknya kayak binatang Jadi gue berpikirnya gini Aduh itu binatang apa ya Tapi jujur gue gak mikir macem-macem Karena yang namanya gunung ya Jadi gue mikir ya Itu binatang gitu Setelah diperjelas Diperjelas gitu Itu macan bang Dan itu gue panik gitu ya Kayak misalkan macan gitu kan Tapi anehnya itu Macannya kan tadinya menghadap ke kita tuh Ngadap ke arah kita Pas begitu gue notice Liat kalo itu Macan gitu Udah dia kayak langsung Seakan-akan ya Asumsi gue adalah Oke lo udah aman Oke gue cabut ya Seakan-akan kayak gitu tuh Kelakuannya si macan ini Jadi kayak ngeliat Baru gue mau protes Tiba-tiba nih macan berbalik Berbalik arah gitu Alhamdulillah Terus langsung gue tarik nih si Fati Mas Mas kamu jalan di belakang dong Mas di belakang kan gelap gitu Jadi ibaratnya kamu pake headlamp Kamu jalan di belakang Jadi nyinarin jalan kita Jangan kita ditinggal di belakang Iya-iya-iya katanya itu Akhirnya si Fati ini Anakku pindah ke belakang Nyinarin kita kan Sampai akhirnya udah ketemu tenda kita lagi Terus udah gitu Akhirnya kita setelah makan Seadanya lah itu Kita buka perbekalan kita Gitu ya Mulai masak-masak Akhirnya malam itu tuh Karena kita udah kecapein juga kan Tidur ya tidur-tidur Dan kebetulan Angin tuh makin kenceng bang Pada saat kita masuk ke dalam tenda pun Itu rasanya tenda kayak Puk-puk-puk-puk-puk-puk gitu Nah kan Lo tau ya Gue di rumah aja Yang nyaman tuh Di base camp aja Gue susah tidur Apalagi ini di dalam tenda Yang terus suasananya Angin Kenceng gitu kan Nah terus gue denger kayak Teriak-teriakan bang Jadi kayaknya pendaki-pendaki ini Ini pada saut-sautan Woy-woy gitu Terus disini nyaut Disana nyaut gitu kan Tapi itu memang Rasanya gue parno sendiri ya Jadi gue berpikir yang gini Itu mereka teriak-teriak apa sih Gue tuh takutnya ada Notifikasi yang Longsor Longsor Gue tuh takutnya begitu gitu Gue dengerin aja nih Mereka teriak-teriak apa sih Terus Si Fatih tuh saat itu Tidur sama kita juga Jadi laki-laki yang nyampur sama perempuan Cuma dia sendiri nih Gitu kan Karena Di dalam tenda itu kan Ada gue Ibunya Ada pacarnya Terus ada sahabat gue Jadi dia ngejagain disitulah Terus Woy-woy Fatih gue bilang Mas Itu suara apa sih Ngapain sih teriak-teriak begitu Mereka bikin parno deh Biasalah bun Kata itu euforia Gini Apalagi si Fatih bilang Nih kita enak nih Katanya pas lagi nge-camp gini Pas lagi rame banyak-banyak Yang daki juga gitu Jadi gak sepi Iya tapi takut tau mas Bunda Kayak begitu Takutnya ada peringatan longsor Atau apa Jadi suara teriakan mereka itu Kan kenceng ya bang Tapi gue tuh gak bisa denger Mereka ngomong apa Jadi hanya teriak Saut-sautan Saut-sautan Akhirnya gue mencoba untuk tidur Nah Posisi gue tidur itu Adalah di samping sebelah kanan Jadi memang Karena gue tuh gak bisa tidur Ngadep orang gitu ya Jadi gue ngadep ke sisi tenda Pinggir gitu Nah gue ngadep ke situ tuh Kayak suara teriak-teriakan Kok makin heboh Udah mah angin makin kenceng gitu kan Sampai rasanya tuh Tenda itu yang gini-gini di muka gue tuh Karena kena angin Pruk-pruk-pruk Gitulah Aduh takut nih Takut nih gue Udah segala macam doa gue baca Nah sampe Gue tuh denger Awalnya itu Kayak suara Delman Gitu Jalan Gue udah gini nih Nyutupin kuping gue Artinya gue gak mau denger Kayak begini-begini lah Karena udah jelas Kalau suara Delman Ya gak mungkin lah Nyata gitu kan Gue gak mau denger Please Jangan ganggu gue dong Gue bilang gitu Gue gak mau Macem-macem disini Gue bilang Tolong biarin gue sendiri dulu Tolong biarin gue dalam kondisi Nyata normalnya Hidup manusia gitu Maksudnya Lo jangan ganggu gue Kelanteng-kelanteng Kelanteng-kelanteng Gitu Terus mana angin makin kenceng kan Saya takut Ya Allah Saya takut gitu kan Pokoknya lindungi saya Lindungi saya Pokoknya dalam ketakutan gue tuh Seakan-akan kayak Gue tuh kayak mau nangis sendiri Kayak salah nih gue ikut gitu ya Terus abis itu Tiba-tiba Itu ada kayak Suara sayup bang Logikanya gini ya Itu suara orang Teriakan kenceng aja Gue gak bisa denger mereka ngomong apa Tapi kalau ini Suara sayup Tapi kok kedengeran jelas Bahasanya di kuping gue gitu ya Jadi kayak Gue lagi bilang gini nih Dalam hati yang Aduh gue takut Gue takut Jangan begitu dong Gue takut Tiba-tiba suara ini bilang apa Hampurannya Gitu Nah terus abis itu Itu kedengeran jelas Padahal liris Tapi jelas gitu Di telinga gue Hampurannya Terus Dengan spontan ya Gue bilang gini Iya iya Udah gak apa-apa Gue bilang gitu Nah tapi gak tau kenapa Semenjak gue denger suara itu Gue langsung tidur nyenyak Sampai akhirnya Matahari udah Udah mulai Masuk lah Lewat ini kan Ke tenda gitu Terus akhirnya Gue bangun Tiba-tiba Si Fatih ini Langsung ngomong kayak gini Jadi dia udah bangun duluan Kayaknya Jadi pas gue bangun Dia baru masuk tenda tuh Bun udah bangun Ayo kita muncak bun Semangat dong Ayo semangat Ya Allah itu yang namanya Gue baru melek ya bang Mungkin baru loading gitu Tapi tiba-tiba Fatih tuh yang udah Ayo bun kita muncak Udah Nah begitu Gue keluar tenda Gue keluar dari tenda Rasanya suasana Kayak udah berubah bang Tenda-tenda kuning Yang gue liat itu udah gak ada Tenda pramuka yang kuning ini Udah gak ada Jadi kayak Suasana yang gue liat tuh Kayak bukan Suasana semalam Oke Oke Bahkan gue ngerasa Kayak tenda kita nih Berada di tempat yang berbeda Gitu Kan jadi gue ngafalin ya bang Ini di samping tenda Ini ada semak-semak begini Terus di belakang ada begini Tapi pas begitu gue keluar tenda Ini kok rasanya kayak Tempat yang berbeda ya Gitu Akhirnya sampai gue bilang gini Ke Fatih Eh bunda kok bingung ya Ini rasanya bukan tempat kemarin Kita nge-camp deh Gitu kan Jangan ngaco bun Jangan ngaco bun Dia bilang gitu kan Orang kita gak pindah kemana-mana Masa kalau pindah Bunda tetap ada di dalam tenda Gitu kan Iya juga sih Gue bilang gitu Yaudah yuk Ayo kita siap-siap Gitu Bunda minum dulu deh Apa Pokoknya Ayo kita muncak Gitu Nah udah Akhirnya Kita muncak nih Kita muncak tapi memang Berpencar Jadi ada yang masih tetap Di surkan Gitu gak ikut muncak Termasuk sahabat gue tetap di surkan Dia di dalam tenda tuh Jadi yang saat itu muncak nih Yang barengan gue adalah Si Fatih Fatih Pacarnya gue Bapak-bapak sama yang anak perempuan Berlima itu Lagi-lagi Pada saat mau muncak ini Itu di luar gambaran gue Gitu Kan kalau Waktu dari Basecamp ke surkan itu kan Memang jalannya Naik-naik Ngedaki Cuma menurut gue Gak terlalu terjal Dimana lu tuh Gak bisa ngeliat Bawahnya sana Yang udah kita lewati Lu gak bisa liat Tapi pada saat mau muncak ini Itu kayak keliatan Gitu loh ya Terus Abis itu gue tuh Orangnya yang Apa Namanya Fobia ketinggian Gitu Gue tuh takut ketinggian Jadi Gue yang sampai mules Tau gak sih Itu saking Gue gugupnya gitu ya Yang kayak Ya Allah ini Ini takut banget tau gak sih Kelihatan banget Ke belakang ke bawah Ya bunda jangan liat Ke bawah Katanya jangan liat ke belakang Udah liat ke depan aja Fokus ke jalan yang Dilewatin Udah kan Karena Saking takutnya Gak mau ngeliat ke belakang Akhirnya gue cuma kayak Fokus ngeliat Oke kemana gue jalani Ke depan gue Gak akan oleh ke belakang lagi Gitu Karena kok kayak terjal banget Dan gue bisa ngeliat ke bawah Takut lah Lagi-lagi bang Dalam ketakutan gue itu Itu Muncul lagi sosok Si macan itu Dan itu ada di sebelah kiri gue Jadi awalnya itu Gue ngeliat kayak Dia ngelewatin Semak-semak ya Jadi gue berpikir Tadinya itu bukan macan Gitu kan Terus apalagi kan Suasana mau muncak Ini tuh rame Banyak pendaki-pendaki Itu banyak lah Terus abis itu Itu apa ya Gue bilang gitu lah Kayak ada binatang Tapi yang kayak cuma gini Gue terus ya begini lagi Gitu Fokus lagi ke jalanan gue Nah setelah itu Dia keresek lagi nih Jadi seakan-akan Kayak dia memandu perjalanan kita Ke atas Tapi dari sisi lain Dari sisi sebelah sana gitu Pas akhirnya gue liat lagi Ini makin jelas nih Loreng Wah dari situ gue langsung yang Ini mah kayaknya macan beneran ya Gue bilang gitu kan Macan beneran Soalnya kan siang ya pagi Siang gitu ya Maksudnya bukan sore atau malem Terus gue bilang gini Sama si Fati kan Mas disini tuh masih ada macan ya Terus ngaco aja sih bun Katanya gitu Ini kita rame loh disini Ya siapa tau yang namanya macan Lagi kelaporan nyari mangsa ya kan Bunda liatnya dimana Tuh tuh Sebelah kiri tuh liat tuh Di balik semak-semak Gue bilang itu Liat deh liat deh Perhatiin deh perhatiin Pada saat si macan itu muncul lagi Reflek dong Gue bilang tuh 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 Tapi si Fati gak liat Jangan ngaco bun Udah bun Fokus ke jalan Wah gue bilang gini nih Kayaknya gue Ke distract mungkin Karena gue kecapean ya Atau apa gitu Jadi lebih Peka gitu Lebih sensitif Dan ini gunung gitu ya Gue kan Maksudnya Baru kesini Mungkin kenalan kali Ya gue gak ngerti deh Terus akhirnya Kata Fati udah fokus ke jalan Ini masih lama gak mas Nampai di puncaknya Gak bentar lagi Bentar lagi Ternyata bener tuh Jadi ke arah puncak ini tuh Kayak kita agak manjat sedikit gitu ya Naik batu Manjat sedikit Sampai tuh di puncak Nah si Fati sama pacarnya ini Dia udah duluan Sampai di puncak Ayo bun Ayo bun Dikit lagi Gitu kan Dikit lagi Nah si Fati tuh ngulurin Tangan begini Nah kan gue Maksudnya udah kecapean Dan gugup gitu ya Maksudnya dengan ketinggian Yang gue hadapi itu loh bang Jadi gue agak effort juga Gue agak susah juga Untuk naik ke puncak gitu Sampai di ini Apa Ditarik sama si Fati kan Ditarik sama Fati Nah itu gak tau ya Gue ngerasa ya Alhamdulillahnya Pas si Fati naik Gue lagi kerepotan mau naik Dari bawah ada yang dorong gue Deng Gue nyampe itu di puncak Dan itu si Jaki Si Fati nih Jadi gini Kenapa gue yakin banget Ada yang dorong gue Naik dari atas Karena pada saat gue nyampe Di puncak Bukan nginjekin kaki bang Tapi kayak orang dilempar gitu Paham Paham Iya Jadi Fati kan ngulurin tangannya dia Tapi posisi gue pada saat Sampai puncak Gue niban Fati Jadi kayak ada yang dorong Gue dari belakang Tapi Fati Karena saking seneng ya Akhirnya Dia bisa ngajak gue Ibunya Sampai di puncak Akhirnya Pada saat gue jatuh nih Bandia tuh Dia langsung peluk gue Yang Yeay Sampai di puncak Itu sama bunda Gini Gini Udah foto 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 Nah Terus udah gitu Lagi Di puncak ini Gue liat lagi Sosok si pramuka Pramuka itu Dan lo tau gak bang Jadi Kan itu Kayak Di bawah kita tuh Kayak awan Awan gitu ya Karena kan kita di puncak Nah itu mereka Berjejer Berjejer Semua Ngadepnya kesana Jadi seakan-akan Kayak Menghargai Ini mereka Gitu Terus Mereka berdiri di puncak Tuh gue agak terharu juga ya Kayak ngeliatnya Gila ya Gitu Gue pikir Pemandangan seperti ini Ini hanya ada di iklan Yang lo tau gak sih Kayak misalkan pendaki Sampai di puncak gunung Yang Ini banget gitu ya Kayak begini Ini gue agak terharu juga Mereka udah sampai puncak Gitu kan Tapi Gue tetap gak bisa Lihat mukanya Udah Jadi walaupun mereka Berderet begitu Ternyata apa Mereka ditembus-tembusin Namanya foto-foto Sampai rasanya Saat itu tuh Gue Gue jadi merasa Gue nih berada Di sisi mereka Gitu ya Jadi Seakan-akan ada rasa Emosi yang Eh lo liat-liat dong Itu orang lagi Hikmat gitu Terus lo cengengesan Apa namanya Nembus-nembusin mereka Dan lo foto-foto Itu di depan mereka Itu seakan-akan Kayak gitu bang Padahal sebenarnya Yang gak nyata kan Yang pramuka ya Akhirnya Setelah kita mungkin Satu jam disana Foto-foto-foto-foto Si Fatih bilang Yuk kita turun lagi Oke Kita turun tuh Kayaknya perjalanan Lebih singkat ya Dibandingkan kita naik Sampailah di Suria Kencana Lagi kan Begitu sampai di Suria Kencana Kita sudah Packing lagi nih Untuk turun Untuk turun Udah dong Terus Bawaan gue juga kan Kayak lebih ringan ya Karena Makanan kan udah Kebongkar Semua Pada saat kita Perjalanan keluar Dari Suria Kencana Itu tuh kita Sempet foto-foto dulu Dan ternyata Di Suria Kencana itu Ada bunga Edelweiss Gitu Ada bunga Edelweiss Jadi kita foto-foto dulu tuh Sebelum turun ke bawah Begitu kita jalan Kita keluar Dari Suria Kencana Baru juga Kayak jalan Beberapa Beberapa menit lah Mungkin belum Sampai satu jam Tadi itu Porter gue Yang namanya Derry Gue ngeliat dia tuh Kayak Aduh gitu-gitu tuh Kayak orang pegel Gak nyaman Nah Gue ngeliat tuh Ada monyet bang Monyet itu Ada di bahunya dia Bersamaan dengan dia Begitu-begitu Gitu kan Terus gue liat Gue gak mau langsung Ngomong lah ya Gitu Karena memang Sudah banyak yang gue temuin Yang gak real gitu Terus ada monyet dia Gitu-gitu kan Gue diemin aja tuh Eh dateng lagi Temennya tuh monyet Apa namanya Ngegantol di sofa Eh di sofa Jadi gue ngeliatin Di sofa deh Terus Ngegantung di Karirnya dia Dia mulai gak nyaman lagi Terus udah gitu Dia bilang gini kan Kok nih karir Makin berat ya Katanya gitu kan Lebih berat Daripada Gue Daripada kita naik kemarin Logikanya mah enteng kan Ya katanya gitu kan Terus Siapa nih yang ngerjain gue Rata si Dodi Gitu Terus Gue gak Gak ngomong bang Karena bersama dengan dia Bilang makin berat Itu monyetnya Ngegantelin dia Dimana-mana Yang di bahu Yang di Carrirea dia Bahkan di kaki Di paha Pokoknya ngegantelin gitu Bener-bener Apa namanya Bukan monyet yang menyeramkan gitu Mungkin lo tau kayak Si Amang yang hitam Kayak kebayang-kebayang Yang hitam gitu Yang mukanya hitam juga tuh Nah jadi Mukanya tuh gak keliatan Karena memang Hitam semua kan Kayak gitu Terus Ya aneh Aneh banget ya Tapi gue gak akan ngomong lah tuh Sampai akhirnya Dalam perjalanan bang Dalam perjalanan itu Ada dua orang yang cedera Terus Si siapa Si Dodi Dan sahabat gue ini Sahabat gue ini Tergelincir Jadi Saat ada jalanan Turun kayak begitu Terus Pokoknya Kakinya engkel Jadi Dia gak bisa Ngelanjutin perjalanan tuh Cedera Akhirnya digendong Sama si Dodi Digendong punggung gitu kan Akhirnya Carrier yang dibawa Sama si Dodi itu Dibawa sama anak gue Fatih Jadi Fatih itu Bawa dua carrier Depan belakang Sebenernya itu Fatih hampir cedera juga Karena dia memang ada Kelainan tulang Rus Ini ya Tulang apa namanya nih Terusuk ya Sini apa sih Pinggul Panggul Panggul ini Bunda Belikat Belikat Itu ya Tulang rusuk Kayaknya ini tulang rusuk Jadi ada kelainan Disini tuh miring Jadi pada saat dia bawa itu Memang dia hampir cedera juga Karena sininya Bener-bener sampai merah Dan dia gak bisa Angkat tangannya gitu kan Tapi berhubung Siapa lagi Yang mau bawa dong Gitu kan Karena tuh Carrier tuh Carrier yang berat-berat Semua Yang besar-besar semua Udah Ditambah lagi Ditambah lagi nih Si siapa namanya Si Dodi Itu kan ngegendong Sahabat gue Sedangkan si Derry Udah keribetan Yang dia bilang nih Carrier makin berat Carrier makin berat Jadi udah otomatis Si Fatih Terus ada Temen gue juga Yang disitu Apa Ngambil bebannya mereka Atas Carrier itu Gitu kan Akhirnya kita jalan Bener aja tuh Di Pertengahan jalan Di pertengahan jalan itu Tiba-tiba Si Derry Udah bilang gini Aduh gue gak kuat nih Gue gak kuat Kenapa diri Sakit banget kaki gue Gitu kan Jadi kayak Angkel lagi Sama kayak si Temen gue si Ana Nah Terus Si Ana Cewek ya Kan bisa digendong Sama si itu Nah tapi Kalau si Dodi yang cedera Siapa yang mau gendong Gitu kan Apalagi yang lain ini Ibaratnya udah dibebankan Dengan karrier yang Itulah Udah Terus udah gitu Akhirnya gue bilang gini Derry Gue papa aja yuk Gue bilang Kalau gue mapah Kayaknya masih bisa deh Apalagi kan tas gue Dibawain gitu Terus Akhirnya Bener gak apa-apa bun Iya gak apa-apa Ayo yang penting kita turun Gitu Karena si Dodi juga bilang Kita jangan sampai gelap ya Turunnya gitu Karena Apa namanya Kabut Turun gitu Oke Nanti jalannya jadi gak keliatan Oh yaudah Akhirnya Si Derry ini Gue papa Perasaan gue tuh kayak Jalan tuh Pelan gitu Gitu ya Pada saat mapahnya dia Tapi dia tuh selalu yang Bentar Bentar bun Istirahat bentar Istirahat bentar Gitu Nah akhir ya Dalam perjalanan gue Turun ke bawah ini Rombongannya itu Gue Fati Pacarnya Derry Derry Anak bapak Jadi itu selalu Kita tuh Itu ngumpulnya Sama sahabat gue Udah dibawa sama Dodi kan tuh Jadi udah Kita segitu Lewat mana ya Si Dodi Udah duluan tuh Jadi dia bener-bener Turun Ngegendong temen gue Terus dia kayak Ngeliat ke bawah Oke Jalannya ke situ Jalannya ke situ Dia langsung Ngelari Duk 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 Itu kayak bukan manusia Tau gak Dia tau tapaknya dia Gitu mungkin karena Dia udah terbiasa juga Dengan gunung itu Kita sampe julukinnya Si Dodi itu Dengan panggilan robot Gitu Karena kayak gak ada capeknya Terus abis itu Agak kepisah kan Cuma si Dodi itu bilang Jangan ngambil jalur baru ya Ikutin jalur yang ada Nah terus abis itu kan Gue sama si Derry tuh Pengennya tuh Udah pengen cepet-cepet sampe Kalau seandainya ada jalur Yang lebih singkat Gue lewatin deh Gitu kan Nah pada saat gue berpikir Seperti itu Gue denger kayak Ada suara orang-orang Tuh dibawah gitu Pokoknya rame lah Wah kita udah mau nyampe pos Ini pasti pos Gak tau pos berapa ya Tapi pokoknya pos tempat peristirahatan Terus Gue bilang gini sama Fatih Bentar lagi nyampe nih mas Gitu Bun bukan kesitu jalan ya Sini Katanya gitu kan Kayak gue tuh Kayak ngikutin suaranya tuh Kesitu bang gitu Tapi kesini Si Fatih gitu kan Udah akhirnya gue kesitu Ngambil sisi yang dibilang Sama si Fatih Bun pelan-pelan Katanya gitu kan Bunda jalan tuh cepet banget Tau gak Ih gue aneh ya Gue ngerasa kayak Gue jalan pelan kok Tapi kenapa mereka pada bilang Begitu gitu Sampai akhirnya Di tengah jalan Itu ada lagi keanehan Yang kita temuin nih bang Tiba-tiba Dalam perjalanan gue itu Gue dicegat sama orang Laki-laki Dia gak bawa karir Bajunya rapih Gitu Pake celana jeans Walaupun pake baju flanel Tapi rapih Dimasukin gitu Dan dia keluar dari semak-semak Dia keluar dari semak-semak Langsung nyegat Jalan gue itu Kan gue lagi maafasi diri kan Kaget kan ya Kita Orang keluar dari semak-semak Dan itu kayak sedikit berlari gitu Kak Maaf kak Bawa minum gak Itu kan Lah Terus Air putih Dia bilang itu Terus gue bilang gini Gue gak bawa Gue gak bawa nih Gue inget si Fatih bawa Tapi bukan air putih Jadi kayak Ya air putih Tapi yang diisiin kayak Minuman instanto Minuman saset Terus Ada sih mas Tapi bukan air putih Terus langsung gue teriakinkan Fatih Minta air Terus udah Fatih langsung jalan Buru-buru ke bawah Bung Si Fatih nyapa sih ini Oh berarti bukan gue doang Kadang liat ya Gue agak tenang tuh Bung Kenapa Bagi air bung Ketanya gitu kan Udah Akhirnya dikasih itu Sama si Fatih Terus dia minum tuh Dia minum bener-bener Kayak orang kehausan bang Minum gitu kan Terus Udah gak apa-apa Kata Fatih Abisin aja Lu baru mau naik Bung Katanya gitu kan Udah Lu bawa aja deh Kalau kita mau turun Kok gampang gitu kan Terus Iya bung Yaudah makasih ya bung Dia bilang gitu kan Diambillah tuh Kan bekas botol Air mineral Terus lu sendirian Bung Fati ini agak khawatir nih Dengan orang ini Kok sendirian Terus Kayak Gimana ya Dari penampilannya Dia tuh Seperti bukan pendaki Yang pengalaman gitu Karena Pertama Dia pake celana jeans Mana ada sih Orang adaki Pake celana jeans Gitu Terus Pake celana jeans Dan bajunya rapi Rambutnya pun rapi bang Gitu Padahal kan ibaratnya Itu masih Sudah jauh dari Basecamp Penampilan dia Tapi masih rapi Begitu Terus sendirian bung Enggak sama temen-temen Carrier lu mana Digituin sama Fati Ada tuh Lagi istirahat disitu Istirahatnya disini aja bung Takut ada binatang Kata si Fati gitu Jadi jangan disemak-semak Di dalam Terus iya bung Gapapa Gapapa Itu ada temen gue juga Soalnya disitu Katanya lagi istirahat Oh gitu Katanya bener Gapapa ya bung Iya Udah lah tuh Akhirnya kita tinggal Kita tinggal Dan orang ini Memang balik lagi Masuk ke semak-semak Tapi kita gak tau ya Itu dia kemana Terus udah gitu Akhirnya kita Jalan nih Kita jalan Ke arah turun kan Udah Akhirnya bener tuh bang Jadi Gak lama itu Kita nyampe Di pos Tiga lagi Kenapa gue bilang Pos tiga lagi Karena itu pos Di tempat kita istirahat Waktu itu Yaudah Nyampe di pos tiga lagi Begitu nyampe di pos tiga lagi Terus Kita mikir gini Si Dodi udah sampe mana ya Gitu Kan tadi dia Jalannya cepet tuh Ngegendong si Anak temen gue itu kan Udah Coba-coba tanya Gitu Udah lewat apa belum nih Si Dodi dari pos tiga Akhirnya ada beberapa orang Disitu yang kita tanya Bung gitu Lo liat gak Ada cowok gitu Hitam Pake topi gunung gitu Nah temen gue Si anak ini Memang Ada keturunan Chinese Gitu ya Terus Bung lo liat gak Ada cowok Hitam Katanya gitu Badannya agak keker gitu Pake topi gunung Ngegendong cewek Chinese Gitu Enggak kok Enggak bung Gak liat gitu Udah Terus nanya lagi tuh Liat gak Kalo misalkan Memang liat Yaudah Berarti kan dia udah duluan Jadi kita bisa lanjut jalan lagi Tapi kalo seandainya belum Kita bisa tungguin dulu Barangkali dia butuh bantuan Udah terus habis itu Enggak pokoknya gak liat Gak liat gitu kan Ya mungkin si Dodi ini udah jalan duluan Sebelum mereka Sampai kali Kita cuma berpikir Begitu kan Udah nah ternyata Pas begitu kita Lumayan lah Udah 10 menitan disitu Udah duduk-duduk Apa segala macem Fatih juga kayak Merilekskan Apa namanya Bahunya gitu kan Karirnya dicopot Itu yang kita kaget Tiba-tiba lewat Di depan kita Si Dodi Loh Dug-dug-dug-dug Lari gitu Ah gila lo Udah sampe duluan Ketanya gitu kan Terus Kita juga bingung ya Kan lo udah duluan Jelas-jelas lo udah duluan Tapi kok kenapa Kita duluan Terus kata si Dodi gini Lo lewat mana Lo lewat mana Lo cari jalan ya Jangan kayak gitu Pokoknya intinya Begitulah Jadi si Dodi sendiri tuh Heran gitu Kok kita bisa sampe duluan Kan dia duluan Jelas-jelas gitu Nah saat itu ya Saat itu tuh memang Dalam rombongan kita itu Memang gue yang jalan duluan Karena gue mapah si Diri Nah jadi Selisih beberapa Beberapa jarak lah gitu Beberapa langkah Jadi belakang gue Si Si bapak-bapak Yang sama anaknya Terus si Fatih gitu kan Jadi gak jauh memang jaraknya Kita merasa Kita melewati rute Saat kita Naik kok gitu Tapi kok kenapa Bisa jadi lebih cepet ya Ya wawalualam ya Pertolongan apa itu Gitu Ya udah Akhirnya Udah-udah Gue lanjut lagi ya Kata si Dodi gitu Dia masih ngebopong Temen gue Ana kan Terus Ana udah gak apa-apa Kayaknya gitu Cuma Ya udah biar cepet lah Terus Bun Itu Diri gimana Terus kata Diri Gak apa-apa Gue gak apa-apa Bung Tanya gitu Udah lah Jadi tetep gue apa-apa Si Diri nya gitu Udah sampe Nah dalam perjalanannya udah mulai agak gelap nih bang Jadi kita papasan sama serombongan Dari jauh nih ya Gue masih ngeliat dari jauh nih Itu pokoknya kayak ada rombongan orang gitu Rame lah gitu Gue gak terlalu curiga sih Kayak Mungkin mereka baru mulai daki kali gitu Mungkin ada pendakian malam juga Apa gimana Udah setelah makin mendekat Makin mendekat itu Itu kayak Rombongan orang arak-arakan Yang kayak orang-orang jaman dulu Yang cuma pake kemben Gitu-gitu loh Itu gak mungkin loh Dan semua orangnya mukanya datar Mukanya datar Jadi kayak pada saat kita berpapasan itu tuh Ya Mereka nyewekin kita Lewat aja gitu ya Terus Gue gak ini Gue gak ngomong apa-apa Tapi Gue merasa Anak kecil perempuan yang turun bareng gue Itu ngeliat juga Gitu Karena saat nih lewat Si arak-arakan itu lewat Anak kecil itu bener-bener noleh Noleh-noleh Noleh sampai noleh Ke belakang ke arah mereka Jalan Jadi gue ngerasa nih Anak kecil ini liat Bukan cuma gue Udah Dan Rombongan mereka ini kan Gak bawa lampu Tapi Gak tau ya Bercahaya aja Gitu Rasanya mereka semua tuh Bercahaya Bahkan itu Saat mereka lewat tuh Seakan-akan Jalanan di sekitar kita pun Jadi terang Kan berpapasan Mereka naik kita turun ya Udah Akhirnya Kita turun Lanjutin perjalanan Si Derry Bukan cuma Sekarang Yang cedera Kaki sebelah kirinya aja Tapi sebelah kanannya Juga cedera Karena turun Dan dia bertumpu di kanan kan Karena kaki kirinya begitu Bun-bun Udah Bunda Kalau mau jalan Jalan aja Itu kayak Kayak di film-film Seakan-akan Gue gak selamat Lu selamatkan diri lu sendiri Gitu Seakan-akan Begitu ya Akhirnya gue bilang Ya gak bisa begitu dong Der Gue bilang gitu Ayo bangun Bangun Gue bilang gitu Kalau emang lu gak bisa jalan Ayo gue gendong Ah enggak bun Enggak bun Gitu kan bang Terus Enggak gue serius Der Kalau lu emang gak bisa jalan Ayo gue gendong Gue bilang gitu Karena gak mungkin sih Bapak-bapak yang bawa anaknya ini Kayaknya udah capek banget Anaknya pun sesekali Minta digendong Terus si Fatih ini Anak gue udah bawa dua carrier Jadi kayaknya gak mungkin Ngegendong si Derry Pacarnya Fatih Orangnya kurus Kecil gitu Gak mungkin lah Jadi satu-satunya Memungkinkan itu adalah Gue yang gendong Derry ayo please Gue bilang gitu Lu jangan kayak begini Gue bilang Kita turun Kita naik Kita turun bareng-bareng Kalau lu emang gak bisa jalan Ayo gue gendong Gue bilang Gue rasa ini sebentar lagi juga Kita sampai di bawah kok Enggak bun Enggak bun Tetep gue paksa Sampai akhirnya Gue berlutut di depannya si Derry Langsung gue tarik tangannya Udah lu jangan banyak bacot Udah kesel tuh gue Jangan banyak bacot Lu dengan kayak begini Lu tuh menghambat perjalanan kita Gue bilang Ayo cepet Gue bilang gitu Gue mampu Gue sanggup Ayo naik Si Derry naik di punggung gue Udah gue jalan Dan gak tau kenapa Gue gak ngerasa Berat ya Gue gak ngerasa berat Saat itu tuh gue Rasanya itu kayak Gue ngegendong anak kecil Umur 5 tahun kali ya Maksudnya Gue gak ngerasa keberatan Dengan gue ngegendong Derry Mungkin Derry itu Selu lah bang Gitu Selu lah Tapi dalam kondisi Turunan gitu ya Kan berat ya Harusnya ya Itu gue gendong Derry Dan Derry itu Agak gak enak juga sih Jadi kayak Dia nahan tangannya gitu Supaya gak nempel Dengan badan gue Akhirnya kita turun 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 Dan gue Tidak pakai pencahayaan Dan gak tau Kenapa Tiap ada batang kayu Yang gue pegang Itu batangnya halus Jadi bener-bener Kayak Gue dibantu banget Dalam perjalanan itu Jadi batangnya tuh Halus Dan bener-bener nyaman Untuk dipegang Jadi gue Turun gitu ya Gue turun pegang Itu Apa Batang kayu itu Terus jalan yang gue Lewatin itu pun Aman Gak ada tuh yang namanya Gue Susah cari pijakan Karena batu-batu Enggak Jadi rasanya ini Kayak udah track Gue gitu Ngegendong si Derry Udah Akhirnya Begitu Kita jalan kan Gak kerasa tuh ya Yang jelas Yang lain masih ngikutin Kita di belakang Udah kita jalan-jalan Ketemulah si Dodi Si Dodi udah gak Si Dodi udah gak Ngegendong temen gue Alhamdulillah Nyampe juga lo semua Gitu kan Jadi si Dodi tuh udah Nurunin temen gue Di Basecamp Terus dia nyamperin lagi kita Nyamperin kita lagi Udah pas papasan tuh kayak Si Dodi Alhamdulillah Akhirnya ketemu juga Lo sampe juga disini Gue khawatir Soalnya bener-bener udah gelap Nih Apa namanya Embun tuh udah turun Bunda Lo gak apa-apa Katanya gitu Jadi kan pas Begitu gue sampe itu Gue kayak langsung Ngejatohin Diri gitu Karena gue ngeliat Udah ada Udah ada si Dodi kan Gue langsung Ngejatohin Diri Terus Der kenapa lo Lo gak apa-apa Ini Alhamdulillah Digendong sama Bunda Katanya gitu Terus Ayo-ayo Kata Diri kita ke Basecamp Udah dong Akhirnya Si Diri Digendong sama Si Dodi Terus Kita jalan ke Basecamp Begitu udah jalan ke Basecamp Si Dodi Ini memastikan Bahwa semua Anggotanya dia Itu baik-baik aja Yakin kan Udah gak ada yang Cedera lagi Selain si Ana Sama si Diri Enggak gak ada Kaki lo gak Kenapa-kenapa Bun gitu Lo tuh jalan Lumayan cepet loh Apalagi ngegendong Si Diri Dan itu turun Turun kan Turunan kan otomatis Kalau lo pake sepatu Kan gitu ke sepatu Ya Kepentok ke sepatu Terus gue bilang Gue sih ngerasa Gak apa-apa Ya agak sakit Ngilu-ngilu Dikit lah Gue bilang gitu Lo tau bang Pas begitu sepatu Gue dibuka Itu jari gue Pada biru semua Biru semua Tapi gak tau ya Gue ngerasa Pada saat kita turun Itu gue gak ngerasa Sakit sama sekali Gak ada keluhan Sama sekali lah Jadi itu bener-bener Biru yang biru Nyaris hitam Jadi gak mungkin Gak sakit Karena pada saat Udah sepatu gue Dibuka aja Itu gue ngerasa Sakit banget Gila gitu ya Digerakin aja tuh Jarinya tuh Ngerasa kayak ngilu Gitu Karena memang memar kok Sampai si Dodi bilang Apa namanya Lain kali Kalau kita naik lagi Mungkin Baiknya pake sendal gunung Gak limun gitu ya Jadi gak mentok Iya ya Gue bilang gitu Udah kan tuh Sampelah kita di base camp Begitu sampe di base camp Istirahat Bentar yuk Gitu Iya bentar aja yuk Gue udah pengen pulang ke Jakarta nih Gue udah capek banget Gitu kan Terus akhirnya Si Fatih lagi nih Penyakit ya Tiba-tiba dia bilang gini Bun kayaknya Aku gak bisa Pulang ke Jakarta dulu deh Sekarang Loh kenapa Gue bilang gitu kan Kenapa kamu gak bisa pulang ke Jakarta Ini tangan aku Tiba-tiba kok sakit banget ya Dia bilang gitu Kan naik Vespa Matic ya bang Vespa Matic tuh Kopling di kiri ya Nah dia Vespa 2 tap Terus akhirnya Gue cuma kayak gini dong Kenapa Kenapa Kamu tadi ngapain Gitu kan Kan yang cedera Harusnya bahunya kan Karena dia bau 2 karir Dan dia tadi pada saat sampe Dia gak kenapa-kenapa kok Tapi sekarang kenapa tangannya begitu Gitu Dan beneran gue Gue berpikir adalah Zaki gak bohong gitu ya Karena Pada saat dipegangnya Dia ah Gitu Sakit gitu Gimana sih mas Rasanya gimana Gak tau sakit Dan kayak panas banget Tangan Zaki panas Dan setelah digini Ini tangannya Dilihat gini Memang tangan yang sebelah kiri Ini memang agak merah gitu kulitnya Dibandingkan yang sebelah kanan Terus Akhirnya Si Zaki tuh bilang kayak gini Kan setelah gue push gitu ya Ini kamu kenapa Kamu kenapa Akhirnya Zaki bilang gini Bun Jadi gini Kan dia baru cerita tuh Kalau ada apa-apa Waktu pas kita foto-foto Ingat gak yang disurkan itu Yang di belakang kita tuh Bunga Edelweiss Nah jadi Itu jatuh Bun Bunga Edelweiss Bener-bener Sekucup Gini Sekuncup gitu ya Jadi banyak jatuh gitu Kan bunga itu gak boleh dipetikan gitu Nah ternyata pada setelah kita foto Itu bunga persis jatuh Di belakang bunda berdiri Katanya Jadi Bunda berdiri Di depan bunga itu Pas bunda bergeser Itu bunga itu jatuh Terus Gue langsung bilang gini dong Eh tapi bunda gak nyenggol kan Bukan karena bunda kan Itu patahnya gitu Enggak katanya Emang kita agak berjarak Tapi tiba-tiba pas abis foto-foto itu Bunda pergi Itu bunga jatuh Terus Zaki ambil Katanya Zaki ambil Terus ada dimana sekarang Gue bilang gitu kan Ada di dompet Zaki Dia bilang Ada di dompet Zaki Zaki taruh di dompet Coba mana sini-sini Kasih ke bunda bunganya Nah tiba-tiba Gue flashback Gue inget yang mimpi gue itu loh Gue dikasih cindera matanya itu loh bang Gitu kan Terus akhirnya Si Dodi nih Masih ribut-ribut cari tukang urut lah Buat si Zaki Supaya bisa pulang Terus gue bilang Mana sini-sini cepetan bunganya Kasih ke bunda Dodi-dodi Udah gak usah deh tukang urutnya Gue sebegitu yakin ya Gitu Karena gue inget mimpi itu Akhirnya sama si Fatih Dikasih lah Bunganya itu ke gue Gue ambil lah bunganya itu Terus dalam hati gue cuma bilang Turnuhunya gitu Ini cindera matanya Udah saya terima Gue bilang gitu Berangsur-angsur pulih Si Zaki Dan itu bener-bener pulihnya tuh Dari warna kulitnya merah Tiba-tiba memudar Memudar Dan dia gini-giniin tuh Udah gak sakit lagi Gitu Udah Jadi akhirnya Sampai disitu Gue merasa oke Terima kasih Gue sudah dikasih cindera mata Dan dalam perjalanan pengalaman gue Untuk mendaki gunung ini Gue kok dikasih kemudahan Gitu Entah siapapun itu Gue dibantu Cuma mungkin Mereka yang menampakkan ini Memang agak Mengerikan gitu ya Mengerikan gitu ya Diminin dulu Pasti silahkan Kopinya Ada kopinya itu Oh gitu ya Wah dingin dong ya Wah kopinya Kopinya jadi dingin deh Kopinya jadi dingin bener Terus warnanya jadi agak pudar Agak pudar Karena dihirup sama sari pati Ke game-game Jadi agak pudar Sudah dihisap sari nya ternyata Oke itu pengalaman Eka Sinta ini Ternyata Pengen banget tadi Nanya Apa sih yang dimaksud Sama si Di dalam mimpi Kak Sinta Saat di base camp Yaitu cenderamata Ternyata Terjawab di akhir cerita Terjawab di akhir cerita Alhamdulillah Nah sampe akhirnya Itu bunga edelwe Bawa pulang kah Atau di Apa disimpan Dengan mereka Atau gimana Kan sebenernya Katanya Bunga itu Gak boleh dipetik Tapi kan Kalau menurut pengakuan Zaki itu Bunganya jatuh Jadi akhirnya Gue pikir gue sudah Menerima itu Sebagai cenderamata Jadi gue bawa pulang Ada efek-efek yang lain gak Enggak sih Pas di rumah Misalkan nih Lagi tidur Terus tiba-tiba Gimana gitu Setelah Bawa bunga itu Enggak sih Enggak Enggak Jadi Gantuan-gantuan gaibnya ya Enggak gak ada Gak ada sama sekali Jadi intinya Setelah gue bawa bunga itu pulang Ya gue cuma Taruh aja gitu Dan gue tidak spesialkan Gitu ya Maksudnya biasa aja Gue taruh gitu Di satu tempat Dan mengering-mengering Terus akhirnya Ya udah Rusak gitu ya Rusak juga ya Ujung-ujungnya rusak Enggak gak ada hal gaib Gak ada Oke Nah emang kan Kalau menurut pengakuan Kan dilindungi gitu Ya Aku secara Kalau gaib dan sepenye Noko mendeh gitu kan Iya Yang penting Bukan kita yang metik Enggak kita gak metik Nah terus kemudian Ini kan ada beberapa kejadian Ada beberapa peristiwa Ada beberapa kisah Yang dari bawah Sampai ke Alhamdulillahnya ke puncak Dengan effort yang luar biasa Luar biasa Dan pengalaman pertama kalinya Pertama kali Diceburin Tapi diceburinnya kan gak kecomberan Ya kan Diceburinnya ke gunung ya Ke gunung gitu kan Apa sih Kesan pertamanya Kak Sinta nih Saat Menggapai puncak gunung gede nih Iya Pertama terharu Karena Gila ya Gue bisa nyampe sini Dan itu sama anak gue Gitu Terus Ya Yang kedua adalah Very excited ya Kayak misalkan This is my first experience Gitu kan Maksudnya ini pengalaman gue pertama Sampai disini Dan ternyata gue bisa Dan ketiga Adalah Gue sudah tidak sanksi lagi Tentang cerita gaib-gaib Tentang pendakian gunung Karena Saat mendaki itu Walau Cuma dalam waktu sekejap Tapi gila banyak banget Yang gue temuin gitu Oke Walaupun Experience pertama kali Dan Sempet beberapa Nemuin kejadian kejanggalan Gitu kan Terutama yang Beberapa rombongan Pakaian pramuka Tapi ketika ditegasin Mukanya semakin tegasin Emang gak keliatan Gak bisa ngeliat Kayaknya mereka gak ngizinin deh Oke Maksudnya tuh Kayak apa ya Diatar Apa gak ada Kayak mata Gak ada apa Biar kita kebayang Gak bisa diliat bang mukanya Jadi misalkan gini ya Misalkan lu dalam posisi Gue begini bang Iya Lu kan ngeliat samping muka gue Giliatan betul Siluat siluatnya Betul lakukannya Nah terus karena lu curious Penasaran lu begini nih Iya Harusnya semakin lu kesini Lu makin bisa liat gue dong Oh iya ya Bener gak? Iya ya Tapi kalau mereka memalingkan muka Seakan-akan mereka Gak mau kita ngeliat muka mereka Oke oke Kayak mungkin ada peristiwa apa disitu sebelumnya Kita gak ada yang tau Mungkin Gitu kan Atau mungkin ketika pas turun gunung gede Kak Sinta sempat searching-searching Gini Gue sih searching Enggak Cuma pada saat di base camp itu Dan kita mau pulang Kan gue cerita kan Udah mulai cerita tuh Apa yang gue temuin Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan si Dodi sama Diri ini Porter mereka memang Udah sering bolak-balik gunung gede kan Entah dari jalur manapun gitu ya Jadi jalur yang gue laluin kan Putri ya Lewat Putri Nah terus Jadi si Diri sama Dodi bilang Itu emang udah biasa sih Oke Udah biasa Udah biasa Jadi bukan cuma gue doang Yang pertama kali ngeliat sosok pramuka itu Terus serdadu yang pake kuda pun Itu bukan cuma gue Jadi udah ada cerita Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya Pernah keberagi nemuin hal yang sama Iya Gitu ya Oke Aku juga sedikit sepakat sih Gak sedikit sepakat juga Sepakat juga Masalah Kak Sinta Kalau misalkan Kan ada orang-orang yang beranggapan gini Ketika dia mempunyai penglihatan yang lebih Itu Ya kelebihan Tapi Kak Sinta juga Ini kekurangan Merasa ini kekurangan Iya juga sih ya Iya gitu Karena Ibaratnya gimana ya Sebisa mungkin gue menjalani kehidupan normal Gitu ya Sebagaimana maksudnya manusia Sebagaimana maksudnya manusia biasa Dan sekarang siapa sih yang bisa percaya Gaib itu ibaratnya gimana ya Hal yang gaib yang tidak nyata itu kan penuh dengan tipu daya sebenarnya Gitu loh Jadi gue tuh berusaha tidak menggubris Tapi kenapa mereka selalu notice gitu Jadi seakan-akan Kayak gue merasa kok Nih tempat misalkan tadinya baik-baik aja gitu kan Tapi pada saat gue dateng ke tempat itu Kok gue jadi Seperti kayak magnet Bagi mereka Bagi mereka gitu Jadi misalkan Nih kita misalkan ada disini Lo ngerasa Sebelum ada gue Lo baik-baik aja Tapi ngerasa Pas begitu gue ada Kok misalkan Tika gitu ya Misalkan Tika ngerasa Kok gue ga nyaman nih Kayak di belakang gue Ada siapa ya Jadi kayak Ini contoh-contoh Kayak ngerasa Kayak ngerasa seperti itu loh bang gitu Tapi maksudnya kadang-kadang Ya ga setiap saat seperti itu Oke Nah itu Gimana ya Dari bawah Sampai akhirnya ke atas Terus kemudian Beberapa nembun yang pake Kayak Apa namanya Kemben Itu menurut Kak Sinta sendiri Asumsi Kak Sinta sendiri Itu beneran orang apa ga sih Apanya Yang pake kemen Yang malem-malem Kak Sinta turun Terus ke naik Yang nombongan Sebenernya Menurut pandangan Kak Sinta Saat itu Terus ngebelan disingkronin saat ini Itu beneran orang bukan gitu Saat itu dulu deh Awalnya Saat itu Awal adalah gini Seperti gue bilang tadi Ini adalah pengalaman gue pertama naik gunung gede Nah Jadi Gue itu percaya kan Di suatu daerah itu Pasti ada adat Atau tradisional Ritual yang Dilakukan oleh masyarakat setempat Saat itu sebenernya gue cuma berpikir Ini warga setempat yang mungkin Dilakukan suatu ritual Di gunung gede ini Atau bagaimana Nah Tapi pada saat gue melihat Mereka mukanya datar semua Dan sama sekali gak notice kita Jadi Bener-bener mengabaikan kita Disitu baru gue ngerasa Ini bukan manusia Awal mulai ketika Mbak Pasan Wah Orang nih Iya Orang Awalnya kira-kira Pendati Iya Lama-kelamaan berpikir Ah bukan gitu ya Kan pasti gitu ya Kok lagi mukanya datar semua Dan gak ada yang tengok gitu ya Paling gak kan ada yang reaksi yang Aduh apa Gak gitu ya Atau mungkin kalau malam kan harus ada obrolan kan Ya pasti ya satu tim dong Mas gak ngobrol Iya ini gak ngomong Bener-bener datar semua gitu Dan kita pun gak ditengok sama mereka Jadi kayak yang Kita nyapa apa gak sih nih harusnya gitu Kayaknya kalau gak nyapa gak ramah Tapi mereka sendiri juga kayak gak welcome sama kita Gitu gitu ya Kita bisa asumsi itu bukan orang deh Bukan Entah itu apalah Oke terus kemudian nih ya Aku tertarik yang sama ini Ketika Kak Sinta sampai di Surya Kencana Kak Sinta tadi kan sempat bilang Kalau memang wafat disini Gak apa-apa Kenapa ngomong begitu Apa yang terbesit di pikiran Kak Sinta saat itu Sampai akhirnya ngucapin kalimat kayak gitu Pertama gue udah ngerasa capek banget Jadi jujur aja Emosi gue tuh sudah tidak terkendali gitu Rasanya kayak Gue pengen marah Gue pengen nangis gitu kan Terus Pokoknya seperti itulah Kecewa juga ada gitu Yang tadinya Baik-baik aja Hanya cuma yang Aduh gue ngerasa dibohongin sama anak gue Tapi ya fine aja lah Akhirnya menjalani Tapi saat itu tuh rasanya Emosi gue udah campur adung Ditambah badan gue tuh kayak udah capek gitu Badan gue udah capek Dan kayak Makin lama aku makin banyak gaib Yang gue lihat Makin lama seperti itu Kayak Gue sanggup gak ya Gue sanggup gak ya Ngadepin ini gitu loh Karena gimana ya Bang Lu kalau lu berbenturan sama gaib itu Kadang-kadang lu kan bikin Sport jantung tau gak sih Bikin sport jantung tau gak Ya Seperti penampakan mereka yang tiba-tiba mengagetkan Atau apa Itu jujur aja Walaupun gue rasanya kayak Oke gue banyak mengalami kejadian mistis Pengalaman mistis seperti itu Pertama kali gue ngeliat penampakan mereka Ada rasa lemes Langsung yang Pasti dong Jantung gue mau copot tuh ada Gitu loh Bang Cuma Ya udah akhirnya gue berpikir Nih suhunya dingin Gue gak kenal tempatnya Dan ini alam terbuka Gue gak tau siapa yang akan gue temuin nanti disana gitu Jadi baratnya gue udah pasrah Gitu Gokil sih Gokil sih Ya selain itu juga pasti Apa takjub dengan keindahan itu Iya lah Tempatnya kan Emang surah kencana itu wah Keren Keren sih Begitu teman-teman semua Mungkin kalau yang baru pertama kali Kayak Kak Sinta misalkan Ngambil contoh Itu kayak kita masuk ke Jurasipak Tuh ah Iya emang keren Bang Dinasaurus Iya betul Emang keren banget sih Gak bisa kita gambaran Gambarin tapi Ya kalian bisa ngerasakan ketika kalian kesitu Gitu kan Iya betul Pasti ada sudut pandang yang berbeda Gitu kan Kalau gue sih anggapnya kayak Jurasipak Terus Dinasaurus Wah keren sih Lari larian Keren Keren sih itu emang Oke Nah Kak Terus Satu lagi nih Kak Dari rentetan Perisiwa Seperti among tamu Gitu Seperti among tamu Jadi berjejar Yang perempuan di sebelah kiri Yang laki-laki di sebelah kanan Mungkin ada tujuh orang Tujuh orang Gitu Dan itu mereka semua pakai baju hijau Gitu Kebayang sih Iya jadi baju jawa hijau Itu gue temuin sekali sih Gitu pada saat mau Udah mulai nanjak Itulah pokoknya jalurnya udah mulai ekstrim gitu Nah itu mereka ada disitu Dan kita tuh bener-bener ngelewatin Di tengah-tengah mereka gitu Kesakan-akan apa Among tamu Iya kayak penya Apa Menerima tamu gitu Iya Jadi kayak Gue tuh Gue tuh langsung ngerasanya kayak Wah tamu spesial Kan kita semua yang lewat ya Kan itu semua Cuma kasih tak sendirian ya Iya bukan cuma gue ya Kan maksudnya ini kan kita semua Kita yang gak tau yang spesial yang mana ya Terus udah gitu akhirnya Itu satu Terus kayak among tamu itu Tapi memang pada saat kita ngelewatin Dan gue ngeliat ke belakang lagi Udah gak ada Mereka Tapi Dari pertama gue ngeliat mereka Juga gue yakin Kalau itu bukan manusia Mana ada sih Orang pakai baju keraja Dan kayak begitu Di gunung Nah gitu Kalau di tempat lain Kalau mungkin Misalkan di Daerah Sepulan Mungkin lagi Kartinian Iya Kalau di gunung kan Kayaknya gak mungkin deh Kecuali iseng pendakian lagi cosplay Betul Lagi mungkin pendakian Kartini Kayak kepala Itu Kira-kira Yang mendominasi Yang mendominasi itu Oke Terus kemudian Terakhirnya Sebelum ditutup videonya ini Kak Satu kata Untuk gunung gede Menurut Kak Sinta Atau mungkin beberapa kali Pak silahkan saja Gunung gede Ya aku sih cukup Gini aja ya Karena itu pengalaman pertama Terus aku cukup Amaze lah Dengan gunung gede ini Pertama juga Rasanya Kesadaran para pendaki Untuk menjaga kebersihan Gunung itu Karena Ada juga tuh Gue liat Kayak pendaki yang Mengut-mungutin sampah Bagus banget sih Maksud gue Gue sangat support mereka Gitu Dan Pengen rasanya Balik ke situ Kan katanya ada Jalur pendakian lain ya Jalur Ke puncak gede Itu kan Pengen nyoba lagi Berarti dari Pendaki itu kan Biasanya kalau jorokin kan Kapok nih ya Kalau jorokin Biasanya kapok Tapi ini justru nagi Justru nagi Itu lah Nilai plus Dari sebuah pendakian Dan kebersamaannya Kebersamaannya Kediasa sama tim Timwok Terus dan Kejalin banget ya Kejalin banget Kejalin banget Yang tadinya kita Mungkin kalau Gak naik gunung Ya kayak biasanya Tapi ketika di gunung Kayak hangat Dan satu kan Karena gak ada sinyal ya Jadi aktivitas kita Hanya dengan mereka Tidak sibuk dengan Gadget kita sendiri Itu sih yang aku suruh Oke nanti kita Coba senyap Matiin ya Semuanya ya Waduh Jangan dong Katanya Oke oke Itu ya teman-teman semua Pengalaman dari Kasinta Memang setiap pendaki Mempunyai kisahnya Masing-masing Setiap pendaki Mempunyai ceritanya Masing-masing Ada yang kapok Ada yang gak Justru ada juga Yang nagih Ada yang nagih Tapi dalam waktu dekat ini Adakah pengen Keinginan ke sana Atau mungkin Nyobain Gunung-gunung Yang lain Sebenernya dari Pendakian gede itu Aku sempat Cobain ke perau juga Wow Mantap Perau gitu Cuma ya sekarang Karena aktivitas Fati anakku itu Dia udah kerja Pengen nyobain lagi Ke gunung yang lain Cuma nantilah Kalau ada kesempatan Sudah ada kesempatan Gunung gak lari kemana Kitanya yang gak tau kemana Kita gak tau kemana Iya betul Oke sekali lagi Makasih banyak nih ya Kak Sintan nih Yang udah meluangkan Waktunya datang ke sini Dan membagikan pengalaman ini Ke rekan-rekan semua Yang di rumah Gitu kan Ya Indahnya lah Kalau naik gunung Ya Sering Gue singgung Persiapan Kesiapan Dan sebagainya Supaya pendakian itu Nyaman Dan juga aman Dan tetap Junjung Safety first Atau keselamatan Yang utama Dan ingat teman-teman semua Cerita dari Kak Sintan ini Bukan untuk Nakut-nakut ini Teman-teman semua Ketika menaki gunung gede Gunung perau Dan gunung yang lainnya Di seluruh Indonesia Tapi ambillah Fisi positifnya Dan buang Fisi buruknya Sekian dulu pada video kali ini Dan nantikan video-video Gue berikutnya Hal gaip itu muncul Ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beristirat Kak Sinta Makasih banyak Alhamdulillah Bungkus Terima kasih